Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing pengalaman kepada teman-teman semua Khususnya teman-teman mekanik alat berat Bahwa saya pernah mengalami sebuah trouble Di unit eskapator Kobelko SK-200 Dimana pada arm-nya khususnya untuk pergerakan arm-in Itu mengalami tersendat-sendat ketika posisi digerakkan Dan ketika pergerakannya sudah setengah Kemudian handle dilepas Maka arm itu posisinya langsung mengayu Jadi seolah-olah terjadi kepakuman pada silinder Ketika awal mulai digerakkan Dan handle dilepas saat pertengahan pergerakan Akan tetapi ketika posisi arm-in itu digerakkan Sekaligus atau ditarik secara puluh ke posisi arm-in Maka dia akan berhenti sejenak di pertengahan Kemudian tiba-tiba langsung tersendat Dan ini bisa berakibat fatal atau kerusakan pada silinder arm Terbukti ketika saya melakukan pemeriksaan pada Spool arm itu di kontrol palet Maka spoolnya itu mengalami menjel Selain daripada kerusakan ini Juga terjadi drip pada silinder arm Khususnya ketika dalam kondisi arm keluar Kemudian kita tahan Maka dia akan turun dengan segini Sehingga saya putuskan disini Untuk melakukan pemeriksaan secara detail Melakukan overall pada kontrol palet Untuk pemeriksa secara keseluruhan Komponen-komponen yang ada pada kontrol palet Saksikan terus video ini Untuk melihat lebih detail Komponen yang mengalami kerusakan pada kontrol palet Kemudian yang harus dilakukan pemeriksaan pertama Yaitu solenoid Dimana pada eskavator Kobelko disini Memiliki beberapa solenoid Dan untuk arm sendiri Dia memiliki solenoid arm in to speed Jadi nanti dia akan mengatur arm in Dan untuk arm outnya itu tidak dilengkapi Jadi disini dari beberapa deretan solenoid Ada 8 dan paling ujung Paling ujung bagian belakang itu punya arm Nah selain daripada ini Saya juga melakukan pemeriksaan pada spool kontrol palet Dimana pada spool kontrol palet Untuk arm nomor 1 dan arm nomor 2 sebelah kanan Itu mengalami Ngejam Sehingga pergerakannya tidak smooth Dan saya yakin penyebabnya Karena terjadi sentakan pada Arm selinder ketika pergerakan arm in Jadi ketika dia Ditahan untuk arm in Maka dia akan berhenti Di tengah-tengah Kemudian dia akan ngejut Dan terjadi sentakan pada silinder Nah ketika sering terjadi Pada unit Kobelko seperti itu Maka lakukan pemeriksaan Kalau tidak di spoolnya Maka di solenoidnya Maka dari itu Karena banyak sekali efek Yang ditimbulkan pada kontrol palet Sehingga Kontrol palet ini harus diturunkan Dan sekaligus Lakukan resili Karena permintaan customer Untuk benahi sekaligus Yang terjadi kebocoran Pada komponen kontrol palet ini Dan nanti saya akan turunkan Kontrol palet ini Dan ini Kobelko itu lebih simple Sebenarnya untuk lakukan resiling Karena bentuk kontrol paletnya Tidak terlalu rumit Dan hostnya juga tidak terlalu banyak Dan komponen-komponen Utamanya di kontrol palet itu Juga mudah dijangkau Sehingga sangat mudah dilakukan Dalam melakukan resiling Dan pekerjaan estimasinya ini Sekitar satu hari Untuk melakukan overhaul Dan resil sekaligus Langsung melakukan pemasangan di unit Oke jadi dia cuma Memiliki empat Ball mounting dari bawah Dengan melepas copper yang di bawah ini Setelah itu kita akan turunkan Nanti kita akan lihat Kondisi pada bagian dalam kontrol palet Yang menyebabkan Kerusakan atau sentakan pada arm Sekaligus terjadi juga drip pada arm Oke jadi kontrol palet sudah kita turunkan Dan kita bawa ke workshop Untuk melakukan resiling Dan ini kita sudah lakukan pre-washing terlebih dahulu Sebelum melakukan resiling Sebelum melakukan Washing Pastikan lubang-lubang Ditutup terlebih dahulu ya Bisa menggunakan plaster atau Majun juga bisa Nah selanjutnya ini yang Paling penting disini Sebelum saya melakukan resiling Kita siapkan spare partnya terlebih dahulu Nah disini saya Selalu menggunakan Produk Lomox Dalam melakukan resiling Nah alasan kenapa saya memilih ini Karena sudah terjamin kualitasnya Jadi tidak perlu lagi Membeli Produk original Dari Kobelko Ataupun merek lainnya Cukup dengan Memesan di Lomox Atau memakai produk Lomox Itu hampir sama Kualitas Daripada Genuine Dan itu sudah saya Coba Yang kesekian kalinya Untuk setiap merek Unit Di lapangan Nah ini Saya melakukan Pertama-tama Yaitu Melakukan resiling Atau penggantian O-ring Pada Copper Spool Sekaligus kita Nanti akan melakukan Pengecekan pada Spoolnya Nah ini kita Coba menggunakan Produk Lomox Ini awalnya ini Dia menggunakan O-ring Python Yang warna Coklat ini Jadi saya ganti Karena tidak bertahan lama Dan ini saya ganti Dengan menggunakan Produk Lomox Kalau O-ring Python Itu dia warna Coklat-coklat ya Nah ini Saya menggunakan O-ring Lomox Kita lihat Jadi memang pas Ketika dimasukkan Dan Ketika dilakukan Pemasangan pun juga Sangat mudah Jadi tidak Mudah lepas O-ringnya Tidak perlu pakai gris Nah selanjutnya Untuk Koper-koper Bagian bawah juga Kita akan Lakukan Di sini Dan semua Koper-koper Spool itu Standar semuanya Tidak ada yang Bentuknya Tidak sesuai Dan Quantitynya Juga sama Nah ini Selanjutnya Lakukan pengecekan Pada spool Seperti yang saya Jelaskan tadi Di pertama Atau di awal video Bahwa Kalau Arom sering terjadi Sentakan Maka akan terjadi Seperti ini Kotoran akan Mengganjal Atau serbuk-serbuknya Dan Mudak mau Harus diamplas Tapi amplasnya Jangan terlalu Sering Atau terlalu lama Karena bisa menyebabkan Keausan yang berlebihan Ini harus Semut sebenarnya Pergerakannya Karena ini Epek saja Dari awalnya Terjadi Sentakan pada Arom Disebabkan Karena solenoidnya Solenoid untuk Arom In to speed Kita akan Benahi semua itu Sekaligus melakukan Perbaikan atau Penggantian O-ring Jadi Pada O-ringnya juga Ini ya Kobelko Sudah dilengkapi Semua dengan Part number Jadi tidak Rumit lagi Ketika sudah memiliki Parbooknya Atau katalognya Tinggal mencocokkan Saja Nah untuk Lock Palock Ini Kita Coba ganti Dan Sudah sesuai Dengan ukurannya Semua Jadi Tidak perlu Khawatir Ketika melakukan Pengorderan Untuk Produk Lomos Karena Sudah pas Tahan Panas Dan Kuantitinya Juga Itu Terkadang Silebih Bukan hanya Mencukupi Tapi Terkadang Lebih Dari O-ring Yang Sudah Disediakan Jadi Terlihat Disini Karyawan saya Melakukan Re-sealing Terlihat Santai Jadi Tidak perlu Lagi Ini Karena Semuanya Memang Sudah Disetting Pas Oleh Lomos Nah Ini Sudah Dilakukan Pemasangan Untuk Lock Palocknya Dan Yang Yang Paling Penting Adalah Ketika Melakukan Disini Harus Bersih Semua Permukaan Maupun O-ringnya Nah Untuk Set Palocknya Saya Menggunakan Kemarin O-ring Produk Lain Nah Ini Sudah Hancur Lagi Perhal Baru Sebulan Saya Sudah Lakukan Penggantian Oke Bahkan Backupnya Itu Tidak Lengkap Sehingga Dipakai Sementara Hanya Untuk Digunakan Sementara Nah Dengan Menggunakan Produk Lomos Isi Dalamnya Itu Seperti Main Relief Set Di Palocknya Kalau Kita Mengorder Secara Pool Maka Itu Nanti Lengkap Semuanya Jadi Mulai Dari Backup Ring Ataupun O-ring Buffernya Yang Ada Dalam Itu Semuanya Seba Lengkap Nah Kita Lihat Sesuai Kurannya Sesuai Dan Juga Backup Ringnya Ini Untuk Safety Palop Dan Main Relief Untuk Yang Lain Kita Akan Ganti Semua Ini Masih Asli Bawaan Unit Kecuali Tadi Punya Aram Sudah Diganti Dengan Produk Lain Tapi Tidak Bertahan Hanya Satu Bulan Nah Ini Untuk Backup Ringnya Disini Saya Tidak Sebutkan Berapa Part Number Tetapi Kita Hanya Mencocokkan Saja Sesuai Dengan Part Number Dengan Yang Aslinya Yang Terpasang Sebelumnya Oke Kita Lihat Dulu Nah Ini Backup Ringnya Backup Ringnya Itu Tidak Terpotong Sepertinya Cuma Kita Modifikasi Sepertinya Supaya Tidak Merusak Ketika Melakukan Pemasangan Pemasangan Ringnya Pun Pas Nah Lihat Sendiri Jadi Tidak Ada Keraguan Ketika Melakukan Disini Nah Ini Untuk Lop Palop Nya Ini Permukanya Harus Bersih Dan Harus Ringnya Betul Betul Duduk Tidak Melintir Karena Kalau Melintir Percuma Biar Pakai Genuine Pun Juga Pasti Lap Temen Tidak Lama Semua Kita Benahi Satu Per Satu Ring Ringnya Untuk Mencegah Terjadi Kerusakan Nanti Ketika Kontrol Palop Sudah Dipasang Jadi Kalau Melakukan Over Hull Kontrol Palop Itu Jangan Setengah Setengah Teman Teman Kemudian Kebersihan Kemudian Kesesuaian Spare Pad Kemudian Ketelitian Ketika Melakukan Pemasangan Jangan Terjepit Torinya Karena Kalau Masalah Sperpat Itu Kecil Sebenarnya Permasalahannya Yang Paling Banyak 80% Itu Ada Ketelitian Dan Mekanik Yang Kurang Teliti Dalam Melakukan Pemasangan Yang Sering Terjadi Sehingga Kualitas Pekerjaan Kita Kurang Bagus Ini Ring Tengah Ada Beberapa Ada Tiga Tipe Disini Digunakan Dan Ukuran Dan Semuanya Sudah Lengkap Ini yang Paling Penting Unitnya Loyo Tapi Tidak Ketahuan Bocornya Dimana Ini yang Sering Terjadi Jadi Jangan Ragu Ragu Kalau Tidak Mau Beli Yang Asli Saya Sarankan Pakai Lomos Karena Itu Sudah Saya Buktikan Di Unit Hitachi Dan Lain Lain Kalau Kalau Misalnya Terbatas Atau Ragu Untuk Membeli Karena Yang Jenuin Karena Faktor Dana Atau Apa Ya Pilih Yang Spepat Yang Berkualitas Dan Harga Terjangkau Nah Disini Bukan Saya Mempromosikan Teman-temannya Karena Disini Memang Setiap Saya Melakukan Pekerjaan Supaya Hasil Kerja Saya Atau Kualitas Kerjaan Teman-teman Saya Ini Dimilai Baik Oleh Customer Maka Saya Gunakan Juga Spepat Yang Harganya Terjangkau Dan Kualitas Yang Bagus Yang Kita Harapkan Begitu Pula Dengan Customer Jadi Seperti Itu Teman-teman Untuk Melakukan Resilin Kontrol Palok Di SK200 Tidak Terlalu Banyak Paling Cuma O-ring Elbow Semuanya Sudah Lengkap Dan Pas Kita Lihat Sendiri Hasilnya Itu Bersih Tidak Ada Kebocoran Semua Elbow O-ring Cover Safety Palop Ya Paling Cuma Itu Tidak Sebanyak Seperti Yang Komatsu Atau Hitachi Ini Lebih Gampang Dalam Melakukan Resilin Makanya Tadi Ketika Teman-teman Atau Tim Saya Melakukan Resilin Ini Paling Maksimal Satu Hari Karena Memang Lebih Simple Tidak Rumit Host-host Nya Juga Cukup Gampang Untuk Dakukan Pemasangan Nah Disini Sudah Bisa Dilihat Arm In Tidak Tersentak Sentak Lagi Dan Tidak Terjadi Ngedrift Lagi Jadi Semua Sudah Distanarkan Jadi Bocor Nya Hilang Kemudian Nyentak Nya Juga Hilang Kemudian Arm Drift Nya Juga Sudah Hilang Jadi Kalau Ingin Melakukan Perbaikan Mending Sekalian Jangan Setengah Setengah Ketika Saya Melakukan Perbaikan Kontrol Palom Karena Pasti Hasilnya Juga Pasti Mantap Nih Lagi Dites Sama Operator Nih Terima